Kembali melihat situasi orang yang sedang liburan Kita akan memantau situasi salah satu yang menjadi destinasi favorit warga ini Ada Taman Mini Indonesia Indah pagi hari ini Ya sudah ada rekan Amrina Rida disana Amrina selamat pagi Taman Mini Indonesia Indah apakah juga sudah ramai dikunjungi oleh pengunjung di jelang jam 9 long weekend hari ini Ya halo selamat pagi Cikal dan Fani Ini kalau Taman Mini Indonesia Indah ini memang setiap libur panjang selalu menjadi spot favorit destinasi wisata yang ada di Jakarta Tapi memang kalau untuk pagi hari ini begitu ya kami memantau belum begitu ramai dari pengunjung yang untuk berlibur ke Taman Mini Indonesia Indah Memang kalau kami melihat dari pagi ini sudah ada sejumlah dari masyarakat begitu ya yang hadir ke sini Atau datang ke TMI untuk melakukan kegiatan olahraga Jadi kebanyakan kalau pagi ini yang datang ini justru untuk berolahraga misalnya jogging ataupun juga untuk bersepeda Begitu ataupun sekedar berjalan-jalan mengingat kalau untuk suasana di TMI ini kan banyak sekali pepohon-pepohonan hijau Sehingga sangat asri dan cocok sekali untuk melakukan kegiatan olahraga bersama dengan orang-orang terkasih Nah kalau informasi yang kami dapatkan dari petugas ini biasanya keramaian baru akan mulai terlihat sekitar pada 9 atau 10 Atau sebentar lagi, sebentar lagi ini sepertinya sudah akan mulai datang itu ya Banyak sekali rombongan-rombongan keluarga yang sepertinya akan mulai datang atau menghabiskan waktu ke TMI Nah kemari ini informasinya ada belasan ribu dari masyarakat yang datang ke TMI untuk menghabiskan waktu libur panjang Dan kita lihat nanti hari ini apakah juga banyak Mengingat di TMI ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan begitu terutama untuk keluarga Karena banyak sekali spot-spot yang menarik untuk anak-anak misalnya ada banyak sekali anjungan-anjungan rumah adat Yang mana orang tua ini bisa mengenalkan juga kepada anak-anak yang berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia Setelah itu juga orang tua bisa mengajak anak-anak ini untuk menuju ke berbagai spot misalnya musim-musim satwa Yang bisa mengenalkan kepada anak-anak apa saja sih sebenarnya satwa-satwa yang ada di Indonesia Dan juga Cikal dan juga Fani seperti yang kita ketahui bahwa TMI ini akhir tahun lalu direvitalisasi Sehingga menjadi lebih asri karena menerapkan sistem zero emission Artinya kalau untuk area dalam di TMI sekarang memang sudah bebas dari kendaraan motor beremisi Jadi ini lebih leluasa begitu bagi para pengunjung untuk menikmati suasana asri yang ada di TMI ini Tapi jangan khawatir walaupun sekarang sudah zero emission dalam artian kendaraan bermotor atau kendaraan beremisi ini sudah tidak masuk Ini untuk mobilitas berkeliling di TMI juga sangat mudah karena disediakan ada banyak sekali shuttle yang siap siaga begitu untuk mengantarkan para pengunjung berkeliling Jadi pengunjung juga tidak perlu capek-capek jalan kaki bisa naik shuttle bus saja yang tentunya gratis Dan untuk TMI juga untuk tiketnya terjangkau hanya Rp25.000 dan pastinya ini jam operasional cukup panjang hingga nanti jam 8 malam Jadi gimana Cikal dan juga Fanny apakah nanti abis siaran mau langsung datang juga gak ke TMI Kembali ke Anda Cikal dan Fanny Sudah diajak begini berarti kita mau tidak mau harus menuju Taman Mini Indonesia Saya mau ke Taman Mini ketemu Amrida sambil ngunyak waci Oh iya kayak ibu tadi ya Terima kasih Amrida sebelumnya Terima kasih telah menonton